Jangan lupa subscribe Penyerang remaja sensasi skuad Malaysia, Lukman Hakim, menyatakan beliau sudah sedia menggalas cabaran untuk menjadi penggempur skuad Sukansi. Lukman melepasi senarai akhir untuk ke Sukansi dan beliau dijangka akan diberikan tempat dalam pasukan utama. Lukman menganggap bahwa tekanan itu merupakan perkara yang biasa. Beliau berkata kepada wartawan, Secara jujur, dalam setiap perlawanan sudah pasti ada tekanan, tetapi bukan saya saja yang menjadi kepuan atau diberikan harapan untuk menjaringkan gol. Pemain lain juga hebat. Saya sahut cabaran untuk galas tanggung jawab untuk menggantikan Safawi Rasit. Ini juga bagus untuk saya menimba pengalaman yang baharu. Beliau juga menegaskan, bermain dalam skuad B22 adalah berbeza dengan beraksi untuk B19. Dan menyedari beliau perlu bersaing dengan para pemain senior. Walau bagaimanapun, Lukman menganggap ia akan memberikan kebaikan kepada beliau untuk meningkatkan kualiti permainannya. Datuk Kim Swee telah memuktamatkan 20 pemain skuad negara dan paling mencuri tumpuan adalah pengguguran Wan Kuzain. Wan Kamal disebabkan masalah dokumentasi. Begitupun, skuad kali ini, boleh dikategorikan sangat ampuh. Tujuh pemain adalah dari skuad yang meraih pingat perak pada Sukansi 2017 di Kuala Lumpur yaitu penjaga gol, Hazik Nasli, Shamir Kutiaba, Ahya Rashid, Adam Noraslin, Daniel Amir Norhisa. M. Irfan Zakaria dan Beg Sayap, Shahmi Safari. Sementara Adam Noraslin dan Irfan Zakaria adalah dua pemain lebih umur yang dipanggil, masing-masing berusia 23 tahun dan 24 tahun. Dijangkakan kedua-duanya akan mengetuai benteng dan bakal diberikan peranan ketua dan pembantu ketua pasukan. Selain daripada Lukman Hakim, ada beberapa nama lagi pemain dari skuad B-19 yang lulus untuk bersama skuad B-22 yaitu Umar Hakim dan Harith Haikal. Jangan lupa subscribe!